assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman sahabat belajar pertani ketemu lagi di channel alami video kali ini kita akan setek batang jambu air madu ya kali ini kita akan apa namanya kita akan aduh rangsang alami nanti rangsang alaminya akan kita buktikan ini udah kita ambil dulu apa nya ya interest nya teman teman jadi ini batang jambu yang udah kita ambil ini jambu air madu ini batang kita perhatikan dulu ya teman teman seperti ini lalu setelah itu yang saya katakan tadi rangsang alami ini ya yang pertama kita menggunakan ini lidah buaya ini kita gunakan lidah buaya ini yang pertama ini yang pertama ya teman teman ya nah jadi langkah selanjutnya yang kedua kita akan tinggiin lagi ini kita ambil juga udah interest nya udah kita ambil ini kita buang dulu ya daunnya oke teman teman ya ini kita kurangin aja daunnya karena terlalu panjang nanti kita akan kesulitan untuk menyengkup pakai plastiknya jadi ini daun kita kurangin biasanya kalau dia daunnya gak terlalu banyak gak usah kalah kita kurangin gak apa-apa ya teman teman jadi karena ini daunnya terlalu banyak jadi kita kurangin aja nah ini kita bersihkan juga terlebih dahulu ya jadi yang ini kita menggunakan teman teman bawang merah ini ini bawang merahnya udah kita siapin lalu ini kita gosokkan aja ya teman teman ini bisa kita gosokkan ke batang yang mau kita tancapkan tadi nah seperti ini oke kita tunggu dulu sebentar nanti udah apa baru bisa kita tancapkan yang penting kita oles dulu sampai batangnya benar-benar basah jadi kita adu ini ya bawang dengan lidah buaya jadi mana yang nanti lebih unggul ya oke teman teman kita tunggu dulu sejenak oke teman teman kita lanjut ya nah ini udah kita siapin medianya ini kita isi dulu separuh botol minuman gelasnya nah dadu ini gak palah kita lubangin ya pantatnya gak palah perlu kita lubangin jadi yang perlu kita apa dulu ini ya teman teman yang pakai lidah buaya ini kita potong aja secukupnya nah lalu ini kita masukkan aja disini nah usahakan medianya jangan terlalu basah ya teman teman nanti kalau terlalu basah batangnya akan cepat membusuk nah kita lakukan seperti ini aja ya seperti biasa ini udah selesai jadi nanti tinggal kita sungkup aja dengan menggunakan plastik ini selesai yang satu yang menggunakan lidah buaya jadi ini kita siapkan juga lagi yang pakai bawang ya ini yang pakai bawang langsung aja nah udah teman teman ini udah selesai jadi tinggal langkah selanjutnya kita penyungkupan nah ini yang paling utama harus kita sungkup ya kita sungkup dengan menggunakan plastik seperti ini nah jadi harus kita sungkup dengan menggunakan plastik seperti ini nah jadi nanti setelah kita sungkup kita biarkan ya jangan dibuka-buka sungkupnya sampai nanti akarnya keluar ya oke teman teman nanti kita tunggu hasilnya di bulan yang akan datang nah jadi kalau kita menggunakan perangsang akar yang apa itu kan udah jelas ya cuman yang pakai lidah buaya ataupun dengan bawang merah ini pun sebenarnya tidak jelas bagus cuman kita ini uji cobanya mana lebih unggul lebih cepat tumbuh akarnya lidah buaya atau menggunakan bawang teman teman jadi nanti bisa kita lihat hasilnya sama-sama yang mana lebih cepat tumbuh akarnya menggunakan bawang atau bawang merah ya oke teman teman mungkin cukup sampai sini video kali ini semoga ini bermanfaat bagi kita semua bagi teman teman yang belum klik tombol subscribe di bawah silahkan klik tombol subscribe di bawah dan jika teman teman suka dengan video kami ini teman teman silahkan like share and comment oke teman teman mungkin cukup sampai disini video kali ini sampai ketemu lagi di video kami yang selanjutnya mohon maaf atas juga kekurangannya saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada teman teman yang telah menonton video kami dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati